Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpecaya. Oh iya sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Ayu Ting Ting bersyukur keluarga Letu Muhammad Fardana terima apa adanya. Ayu Ting Ting mengucapkan rasa syukur karena lamarannya akhir pekan lalu berjalan dengan lancar. Ayu Ting Ting juga mengucap syukur karena keluarga calon suaminya, Letu Muhammad Fardana menerima dirinya apa adanya. Alhamdulillah keluarganya Mas Dana bisa menerima aku apa adanya, ungkap Ayu Ting Ting saat ditemui di Studio Brownies, Trans TV, Jakarta Selatan, kemarin. Ayu Ting Ting menambahkan keluarga calon suaminya paham benar jika profesinya adalah seorang penyanyi dangdut. Ia sudah tahu dong, kalau Ayu itu penyanyi dangdut. Lanjutnya lagi, Ayu Ting Ting bersyukur keluarga calon suami bisa menerima dia dan keluarga apa adanya. Apa ya karena gak tahu mungkin udah feeling berapa kali ketemu udah klop aja nyambung satu sama lain. Kita juga respek satu sama lain. Dia juga baik sayang sama Bilkis, bisa nerima aku dan keluarga apa adanya. Jadi itu yang buat aku yakin ini udah saatnya dan ini udah jodohnya insya Allah amin. Doain sampai hari H berjalan dengan lancar, ucap Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting mengutarakan permintaan maafnya karena acara lamarannya digelar secara tertutup. Ia mengatakan memang acara kemarin diperuntukkan untuk keluarga inti. Ia mohon maaf karena kemarin memang benar-benar penginnya secara sakral dan keluarga saja sih, ungkap Ayu Ting Ting. Lebih lanjut Ayu Ting Ting mengatakan memang hanya menghadirkan kedua belah keluarga yang benar-benar inti dan tidak menghadirkan pihak lain. Ia memang kemarin itu keluarga saja sih, keluarga inti jadi ia minta maaf sekali, paparnya lagi. Banyak doa yang disampaikan untuk pasangan ini, Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih dan berharap semuanya lancar sampai hari H. Terima kasih atas semua doa-doa baiknya ya dan semoga bisa lancar sampai hari H nanti, jelasnya lagi. Ayu Ting Ting juga mengaku lega karena akhirnya bisa merasakan lamaran seperti orang pada umumnya. Kabar yang kedua, gaya pacaran Ayu Ting Ting dan Letu Fardana jadi sorotan, Ibu Bilkis gelendot manja ke calon suami. Baru saja gelar lamaran, kini Ayu Ting Ting dan Letu Fardana mulai berani pamer kemesraan. Terbukti baru-baru ini, Letu Fardana mengunggah foto mesranya tengah berpacaran dengan Ayu Ting Ting. Terlihat dalam foto, Ayu Ting Ting tampak tersenyum bahagia di samping pujaan hati. Bahkan Ibu Bilkis ini tak malu bergelendot manja di lengan sang kekasih yang bakal jadi suaminya. Dalam unggahannya tersebut, Letu Fardana mengungkap rahasianya bisa dekat dan mencuri hati Ayu Ting Ting. Hal itu disampaikan Dana melalui akun Instagram pribadinya, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024, Edra Zala, dalam unggahan Instagram story, Dana mengatakan bahwa dia mengajak berkenalan Ayu Ting Ting tidak dengan cara yang mainstream. Lucunya, dia sampai bersumpah saat menyampaikan hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!